Satgas pendanganan COVID-19 kejabatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Timur, terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Di badan vaksinasi kali ini menyasar kepada masyarakat di pesisir Kuala Jambi dan dilakukan secara terpusat pada puskesmas setempat. Masyarakat di pesisir Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Timur ini tampak memenuhi area puskesmas rawat inap kampung laut. Mereka sengaja datang dan meluangkan waktu demi untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara gratis di puskesmas tersebut. Diketahui celong akhir tahun 2021 ini, Tim Satgas Penanganan COVID-19 kejabatan Kuala Jambi terus gencar mengkelar vaksinasi COVID-19 dalam rangka mempercepat terbentuknya herd immunity. Percepatan vaksinasi juga dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini capaian vaksinasi COVID-19 di kejabatan Kuala Jambi telah mencapai angka 57 persen dari target herd immunity sebesar 75 persen. Selain di puskesmas, Satgas Penanganan COVID-19 juga gencar melakukan upaya jemput bola vaksinasi ke rumah-rumah penduduk dengan tujuan mempermudah masyarakat mendapatkan akses vaksinasi COVID-19. Satgas berharap masyarakat di kawasan pesisir Kuala Jambi ini tidak perlu ragu dan khawatir dengan vaksinasi COVID-19 karena telah terjamin aman. Pada seluruh masyarakat Kuala Jambi untuk tidak ragu melaksanakan vaksinasi COVID-19. Kita puskesmas tidak hanya menunggu di puskesmas kita juga siap dan selalu untuk menjemput bola turun ke kantong-kantong masyarakat agar masyarakat itu dapat kemudahan dalam menjabung gapai atau menuju tempat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!